Mas, screenshotnya kasih lihat Pak. Ke saya aja, nggak usah kesana ada. Masa sih. Ini namanya? Ini dia? Oh iya, ini, ini. Ini yang terakhir. Iya, betul. Ini orang-orangnya nih. Kita juga menghormati mereka, kita juga nggak bisa di luar. Cuman kita membatasnya di posisi di juri. Kita mengingatkan aja lah. Iya, mengingatkan juri, jangan. Tapi kalau yang merebatkan besok, saya tahu. Nih, kesiapannya? Ini juri-jurinya nih. Saya tahu itu. Iya kan? Ada kan? Ada buktinya. Jadi, gue jadi agak gatung. Arena 24. 24 Kentangan Gaspol. PMM, beradab dan berjiwa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, semenjak saya mengikuti gelaran PMM, kita kan main 24 gantangan, dimana burung itu kan betul-betul bisa kita nikmati. Iya. Ya kan? Sebagai peserta itu juga enak, nggak terjauh dari gantangan. Jurinya juga memantaunya nggak banyak. Tapi yang namanya kompetisi, Pak. Apalagi ada jurinya. Itu ternyata ada aja. Apa ya? Ada aja rumor atau isu lah yang selalu menganggap miring. Untung tim juri yang bertugas. Nah, menyikapi hal ini yang di PMM seperti apa, Pak? Ya, kalau sampai dengan saat ini ya, kita nggak menutup mata ya. Khususnya saya pribadi. Satu, tetap kita membuka saran ataupun masukan, atau keluhan ataupun komplain yang sifatnya negatif untuk perlombaan dari peserta ataupun calonan persoan loba. Itu yang kedua, dari internal kita. Satu, saya pribadi selalu ngecek. Ini mengenai jur-juri yang akan bertugas. Salah satunya. Oke, betul. Nah, ini kan kita lain. Ya, jujur. Mungkin kita nggak memberikan bahwa kita ada apa ya. Atensi khusus untuk alat komunikasinya mereka. Wah. Sehingga mereka mungkin ada yang nggak tahu atau pernah sakit itu. Kita pun informasi ada. Ada. Kita ada. Informasi yang bisa mempengaruhi konsentrasi juri ada. Juri ada. Ada, ada. Kita lihat semua. Sampai saya lihat ada chatnya. Ada, ada, ada lah. Yang lain-lain lah. Ada chatnya. Ada yang mungkin. Ya, mungkin namanya kan usaha pemain ya. Iya. Usaha pemain. Yang penting kan saya, saya, saya selalu. Eh, apa. Tekankan ke mereka. Tolong. Fireplay. Jangan sampai, eh, rusak dari pihak luar. Apalagi pihak dari dalam dari juri sendiri sih. Itu sih yang kita tekankan sebenarnya ketika juri. Iya. Jadi kalau saya selama ini, eh, ketika ada di PMM. Saya secara pribadi itu baru mulai batu ke Fiesta yang kedua. Betul-betul dari sesi pertama sampai terakhir. Saya ikut mantau juri juga. Karena. Satu. Pak Eskandar sudah mengawasi hal itu. Kedua. Kita udah. Janji atau sumpah juri udah. Kita mengawasi banget. Apa iya sih? Mereka curang. Ternyata. Ini faktor kecurangan. Ini ternyata begini bro. Ini ada tiga, tiga apa, komponen lah ya. Tiga faktor lah. Tiga, bukan tiga faktor Pak Iskandar. Tiga sumber. Eh, yang bisa menimbulkan polemik. Satu, dari pemain itu sendiri ternyata kencang banget. Betul, dari pemain. Pemain yang minta. Lih, lomba yang fairplay. Pak Isk, lombanya fairplay nggak. Fairplay ternyata pemainnya ini ada yang main-main belakang. Ternyata masih ada. Ada. Kalau ketika lomba konvensional kan yang dibandang pager dengan gantangannya jauh. Itu mungkin, mungkin ya. Sangat mungkin terjadi lah. Terus, juri kita juga sudah disumpah segala macem. Ini komponen yang kedua. Apa ya dia curang. Mungkin bisa, tapi resikonya besar sekali. Iya. Nah, I.O nya juga bisa. Betul. Saya yang suka ngawasin juri. Sampai lagi saya dikasih kewenangan Pak Iskandar. Yaudah bang Cuyit jadi sekiannya lah. Yang dalam arti kata saya ketahun jawab juga kan pada akhirnya. Iya. Dan Pak Iskandar sebagai ketua. Harusnya kan yang curang ini nih. Ini nih. Tiga. Iya kan? Betul. Kalau pemain kita nggak bisa tutupi lah ya. Maksudnya gini. Ketika pemain ini ingin punya juara. Apalagi ini joki gantung atau joki atau calok. Ini kan bisa aja menjadi mata pencarian. Ya mohon maaf ya. Walaupun itu. Itu. Apa namanya. Nggak. Nggak baiklah caranya. Tapi itu kan. Cara mereka yang nggak bisa kita cegah. Paling kita. Dua ini nih. Iya. Pais. Aman kan? Insya Allah. Bu. Gue bro gue jamin. Aman. Aman. Terus. Emang juri nih. Iya. Ini juri yang paling vital. Sangat-sangat vital ya. Itu. Setiap mau event. Ada aja Pais. Ada. Makanya. Makanya saya minta. Minta tolong sama teman-teman. Ketika. Memang mau main di. UPM. Terus. Memang burungnya. Memang sudah terbukti. Bagus ya. Kenapa sih. Pagi ada seperti itu. Gitu lho kan. Ada yang. Apa namanya. Eee. Kontak juri langsung. Gitu kan. Biasanya kan mereka transfer pak. Iya. Mungkin ada aja. Mungkin apa ada. Soalnya gini Pak. Soalnya gini. Pengalaman saya. Bang Culik. Besok. Kalau anda lomba cibubur. Ini Bang Culik. Untuk. Sebagai uang makan. Mana nomor keningnya. Saya transfer 1 juta ya. Alhamdulillah. Gak pernah saya terima. Kaya gitu. Iya lah. Harusnya enggak. Ini ada butuh di transfer? Ada. Ini baru saya buka ya. Iya. Hari ini. Buka tipis-tipis lah. Hari ini saya baru buka. Sedikit-sedikit. Iya. Sedikit-sedikit. Buat teman-teman pemain. Yang transfer-transfer ke juri. Dari yang sebelum-sebelumnya. Itu. Di saya ada semua. Ada. Oh. Pantes. Soalnya gini bro. Kalau untuk gue saya pribadi ya. Gue kan komunikasi sama Juli. Terbatas. Komunikasi aja. Kalau Pais tentunya sebagai ketua ini kan. Dia bisa mengorek informasi lebih dalam lagi kan. Kita pernah bikin kalifikasi. Beberapa waktu lalu ada video. Bahwa untuk juara di sini. Enggak perlu ada calonnya. Enggak perlu menghubungi siapapun. Dan ada tidak. Ada satu orang pun yang berperan. Untuk pengelusian burung juara. Kan pula kita buat videonya ya. Betul. Di sini. Di video ini dipertegas lagi. Bahwa ternyata memang ada bukti-bukti chatnya. Ada. Ada bukti chatnya. Dan setelah itu. Dan pasti. Juri-juri yang bersangkutan akan kita scorsing. Buktinya mereka akan tidak ketukas. Seberapa hal. Seberikutnya. Apabila memang. Ada terbukti. Cuman di kita tidak pernah. Apa ya. Mengeksplor itu ya. Karena kan kita juga. Manusiawi. Cara manusiawi. Karena kita. Sifatnya menegur. Dan scorsing di internal. Internal. Dan pembatasannya. Nampir akhirnya pun mungkin. Kalau memang masih terjadi seperti itu lagi. Ya mungkin. Kita akan keluarkan dari juri PM. Dan kita pun sudah beberapa mengeluarkan. Beberapa juri PM. Itu. Pak. Mau jadi lebih kali padiah. Hehehe. Ya kita tidak tahu ya. Salah satu kan. Salah satu. Ya tadi kan fakturnya. Untuk lombakan. Satu. Dari internal dan eksternal. Dari internal kan mungkin. Ya. Ada mungkin. Di mana pun itu ya. Ada mungkin juri memang nakal. Ya. Ya. Pak saya main disini. Saya tugas disini. Ada seperti itu kan. Itu kan dari internal kita sendiri. Ya. Itu yang sebenarnya. Yang orang tidak tahu terima kasih. Menurut saya itu. Hehehe. Dia membunuh di rumahnya. Untuk penghasilan sendiri. Ya. Yang kedua mungkin dari faktor eksternal dari pemain. Pemain memang memang tidak percaya diri. Tidak percaya diri pemainnya. Merasa itu tidak percaya diri. Amundusnya udah bagus kenapa sih gitu loh. Masih ya. Masih aja gitu kan. Mungkin ya. Kita sih maklumen. Mungkin anggapan mereka. Oh. Ada. Ada juga yang lain main. Mungkin seperti itu. Sehingga akhirnya ikut-ikut main. Gitu kan. Iya. Nah itu itu. Hilangkan itu. Di PMM. Tidak. Tidak mengajarkan seperti itu. Dan. Kita membatasi. Sangat membatasi itu. Jangan sampai lah itu terjadi. Apabila mungkin dari tim juri ini. Menerima katakanlah. Terus. Terjadilah. Apa. Kesepakatan gelap. Ya. Ya kan. Untuk menjuarakan burung. Hukuman terberatnya ya. Memang dikeluarkan. Kita keluarkan. Keluarkan secara apa namanya. Tidak hormat lah. Nanti kita tesin. Ya. Soalnya gini bro. Ketika juri itu direkrut. Oleh Pak Iskandar. Atau juri yang mengajukan. Ya. Ingin direkrut. Ini kan ada kesepakatan-kesepakatan. Ya kan. Termasuk masalah. Honor. Kan kita juga. Honornya kan. Sudah. Berusaha keras kan. Cuma maksimal mungkin gitu kan. Dalam arti kata. Itu layak lah. Di luar transport ya Pak ya. Iya. Di luar transport. Mas screenshotnya kasih lihat Pak. Ke saya aja. Nggak usah kesana ada. Iya. Mereka. Nggak usah sih. Hahaha. Gila aja. Ini. Ini namanya. Ini dia? Iya ini. Oh iya ini. 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 Ini yang terakhir. Ini orang-orangnya nih. kita juga menghormati mereka kita juga gak bisa kita membatasnya di posisi di juri kita mengingatkan aja lah jangan lah karena kan etika pemain juga kan kita share etika bergaul lah pak ini juri-jurinya saya tau itu ada kan? ada buktinya gue jadi agak gatel soalnya apa ya gue kenapa ingin bergabung dan mau pada akhirnya dia ada di PMM entah itu sebagai sarana publikasi gue memang megang konten channelnya terus share di facebook dan gue tuh selalu berani mengusung ini fireplay ketika ternyata masih ada yang seperti ini juri agak sulit untuk meminta tapi pemainnya ini pemain tracknya fireplay loh ingin lomba yang bagus loh ini pemain ini ini pemain ini sebagai pengkritik dia tajam loh orangnya ini ini klunya aja ya bahkan dia ketika burunya yang gak kerja dia berani loh di sosmed segala macem ini kenapa? ini kenapa? gue mau tau ini orangnya gue tau banget dan mohon maaf gue sahabat gue juga sebetulnya kawan-kawan kita juga kawan-kawan kita tapi itu menandakan bahwa itu menandakan bahwa untuk menjadi juara itu suatu tingkat prestis yang luar biasa sebagai pemain dan Pak Eskandar dan gue menjadi keluarga kecil lah Kak Pak Kandi PMM ini menjadi suatu kebanggaan menjadi suatu pride ketika lombanya diminati sukses karena bisa menjaga fairplay ini sama kita tujuannya bro cuma dalam sisi yang berbeda aja jadi tanda baiknya kita jaga ya iyalah kita jaga makanya setiap gelaran pasti saya bilang saya langsung apa klarifikasi ke teman-teman juri apa ketika misalkan ya kita fairplay apakah ada muatan itu aja iya sih itu aja ketika ada muatan tapi ketika ketika briefing di awal kita sangat selatukankan itu bahwa kita tahu ingat fairplay fairplay dan bahkan semua kritik saran itu kita terima termasuk masalah hasil dari nominasi mentok tiga dan mentok empat kemarin kita sempat diskusi ketika memang kita real juri kita bagus gak akan lari iya betul termasuk bahwa yang 38 itu bukan itu sebagai tanda burung juaranya itu burung yang layak juara yang rajak diajukan nah ketika ada tiga nominasi itu kan berarti memang layak diajukan untuk belera AB dan itu juga kita koreksi terus bagaimana nanti kita melihat ketika juara satunya cuma nominasi kan berarti bisa juara satu ya Pak ya apabila itu terjadi akan kita langsung kita tanya iya betul juri kenapa kalau memang ternyata pandangan kita juga sebagai pengawas itu masuk akal dan real itu gak apa-apa tapi kita coba sih yang memang mentok empat itu perhatiannya harus lebih sebetulnya betul itu yang terakhirlah terakhir hari ini kita review terus ya kita review terus kita bahas terus di dalam internal kita bahwa memang Jabodetabek kita gak tau ya apa namanya ya mengenai pengertian pentokan dengan calon ajuan lah ajuan apa ya kelayakan untuk diajukan itu kadang-kadang agak dilematis berbeda ketika misalkan dulu masih ada jamannya korlap yang udah menyaring semua sehingga inilah yang akan denominasi udah udah semua dan di dalamnya pun kita gak tau mungkin cuma tiga juri ngajuin juga dipentokin di atas kita gak tau itu korlap karena sehingga tidak transparan di depan di atas gitu jadi karena memang juri ini bekerja betul-betul sendiri tanpa intervensi ada kemungkinan burung cuma dapetnya di tiga yang istimewa jadi harus kita pisahkan antara burung ini layak yang menentok 38 apa yang memang layak untuk diajukan diajukan sebagai calon juara dimana bendera biru poinnya 40 dan bendera merah nilai 100 itu nanti akan jadi poin poin betul dan terima kasih banyak untuk temen-temen yang selama ini sudah main di gelaran PMM dan terima kasih banyak juga yang sudah transfer juri akhirnya kita bagi-bagi di luar kita ya di luar Pais yang transfer kita gak tahu sama kalau saya jujur secara secara itu saya gak pernah menyenggol sedikit pun masalah untuk itu itu adalah resiko masing-masing juri yang harus ditanggung dengan masing-masing juri juga karena satu tadi sudah kita sepakatan di awal perjanjian untuk dimasuk sebagai juri di PMM seperti apa resikonya kemudian juga setiap gelaran pun dia sudah berjanji iya dia juga janjinya sendiri bahwa apapun yang terjadi apabila terjadi kecurangan apapun dari manapun iya nah itulah adalah apa ya sanggup untuk menerima konsekuensinya konsekuensinya dan disitu kita lihat dari Tuhan yang maya salah itu yang kita harus kita harus apa namanya ya tekankan ke mereka itu yang terus-terus kita ingatkan mereka tapi tadi menarik Pak Iskandar ini akan apa namanya bertindak juga tapi gak mau sebenar-benar tadi di chat ada yang jawabnya mau diterima mau dipulangin terserah terserah aja terserah mau diterima oke mau mau dikembalikan gak apa-apa cuma nanti kita lihat faktanya iya betul walaupun saya tahu akhirnya tahu kesiapa-kesiapa tanda kandangnya juga ada jangan biasa itu untuk teman-teman pemain dan sebisang gak usah lah gak perlu lah gak perlu lah gak perlu seperti itu siapin lagi burungnya siapin lagi burungnya kasih ongkos jokinya kasih ongkos jokinya kasih makannya bayar tiketnya bayar segera udah selesai daripada nanti bikin rame bikin gaduh yang gak layak bikin nama cedera nama pribadi juga iya gitu ya betul mungkin gitu aja video kali ini karena sebentar lagi makin gelap betul-betul udah minggu lama pagi pak is bangat terus dan untuk teman-teman jangan ragu untuk main di gelaran PKM ataupun di PMM karena PKM itu sama sebetulnya apabila ada informasi yang ingin disampaikan ke kami yang itu hal itu bisa membuat kami lebih semangat bisa memperbaiki diri silahkan sampaikan aja gak apa-apa tidak terbuka untuk saran-saran yang membangun Arena 24 24 Kentangan Gaspol PMM beradab dan berjiwa besar